Ya, selamat pagi semua, hari ini kita akan otw ya, road trip ke Dermaga 16 Marina Ancol Kita start dari Bekasi, dari Bekasi ini tepatnya ada di Jalan Raya Narogong Baik kalian yang mau ke Ancol dari Bekasi, mau ke Pulau Seribu, lewat Marina Ancol ya, naiknya kapal speedboot Nanti kalian masuknya lewat pintu Ancol sebelah barat, dan ini adalah rutonya ya Bagi kalian yang tinggal di Bekasi, atau nanti kalian mau masuk ke Dermaga 16, baik yang ada di Jakarta Ini adalah rutonya, rute masuk ke Dermaga 16 Marina Ancol Ya, kita ada berada di Jalan Raya Narogong, ya ini Sabtu pagi ya Kalau untuk ke Pulau Seribu, ini harinya Sabtu dan Minggu Sabtu pagi kita berangkat, ini jam setengah tujuh lebih, kita berangkat Kita lewatnya rute Jalan Raya Biasa, bukan lewat Jalan Tol ya Kalau kalian lewat Tol, tinggal masuk Jalan Raya atau Jakarta Cikampek Tapi ini Jalan Raya Biasa, ya kita masih di Jalan Raya Narogong Perjalanan dari Bekasi ke Dermaga 16 Marina Ancol itu sekitar 1 jam Dengan jarak 35 km, nanti kita rutonya lewat Gor Patriot, kemudian Jalan Raya Keranji, kemudian masuk Igusti Ngurah Rai Setelah Igusti Ngurah Rai, lewatnya, lewat Temat Raman, masuk ke Senen Dari Senen Gunung Sahari, Gunung Sahari masuk pintu, masuk Ancol yang paling barat Dermaga 16 tinggal lurus saja Oke, kita lanjut di Jalan Raya Narogong Ya, ini kita sudah mau sampai di perempatan Pekayun ya Di perempatan Pekayun ini, kalian lihat gedung-gedungnya nih gedung Ini apartemen-apartemen yang disini di Lampu Merah Pekayun Ada mal Paku Won, salah satu mal yang terbesar nantinya ya Disini malnya sudah sama dengan ya mal plus gunian Atau apartemen ya, mal plus apartemen ini ke Paku Won ya Paku Won dari grup Paku Won Jati Pemiliknya adalah Alexander Teja, salah satu pengusaha di Indonesia Ya, kita masih lurus Tadi jalan belok ke kiri, kalau ke kiri itu tol Kita lurus terus ya, ini Ini jalan raya biasa Jalan raya biasa ini, ini lancar ya Kalau weekend seperti ini lancar, hari Sabtu, Sabtu pagi Tapi nanti menjelang siang biasanya agak rame Karena banyak orang yang keluar untuk berbelanja Karena ini adalah daerah tol barat Bekasi Pusatnya bisnis, disini rame banget Banyak mal Kalau siang ya, siang sore ini macet Banyak orang belanja, banyak orang yang lalu-lalang Untuk kondangan, mau kondangan juga banyak disini Ya, kita masih lurus saja teman-teman Lurus, ini perempatan lurus ya Perempatan lurus, 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 lurus Jalan raya Ahmad Yani, Bekasi Barat Ini kalau di Jakarta ya jalan Sudirman ya Atau kalau di Jogja ini jalan Malioboronya Ini Ayani, ini disini banyak sekali Perbisnisan, bidung bisnis, kantor-kantor Bisnis, ada pertemen, ada stadion Patriot Candra Baga Ada mall ya, mall Bekasi Barat Mall Metropolitan MM, ada giant Ada apa lagi nih Banyak sekali disini, ini pusat perbisnisan disini Pusat bisnisnya Bekasi Jalannya lurus Pusat bisnis Disini juga Di sepanjang jalan ini ada Kantor Wali Kota Bekasi Ini ada rumah sakit, mitra keluarga Sebelah kiri kita ada Stadion Patriot Bekasi Stadion Patriot pernah dijadikan sebagai Apa? Kandangnya Persija Jakarta Ini tempat kandangnya Persija Jakarta nih Stadion Patriot Bekasi Di sebelah kanannya Kantor Wali Kota Bekasi Kalau kita lurus Ini kita kiri ya Teman-teman kita kiri Pelok kiri Kita ambil kiri Kalau lurus itu Yang flyover itu Itu ke arah perumahan Sumarekon Itu juga disitu Pusat belanja Pusat bisnis Disitu Kita pelok kiri Itu belok kiri Bagi kalian yang Pakaitnya jalan raya Biasa Jalan Arteri Mau ke Pulau Seribu Ini belok kiri Ini jalan Pantura Masuknya Jalan Pantura Ini Pantura nih teman-teman nih Kalau ke Jawa ya Dari Merak Sampai ke Hujung Timur Banyuwangi Ini lewatnya jalan ini Pantura Kita masih lurus Ya banyak persimbangan Masih lurus terus Masih lurus Masih lurus terus Kita sudah sampai di Pasar Ranji Bekasi Kalian siap-siap Belok kiri ya Masuknya Jalan Igusti Kurah Rai Ini jalan Igusti Kurah Rai Ini setelah Jadi setelah Balik Iklan ini Kita belok kiri Belok kiri Belok kiri Jangan lurus ya Jangan lurus Yang flyover itu Jangan Tapi belok kiri Sebenarnya lurus bisa Cuma nanti kalian Ya lewatnya Lewat Ini ya Lewat Mana tuh Priuk nanti Kalau lurus Biasanya Kita mau lewat Gunung Sahari aja Kalau lurus juga Banyak kendaraan Berat Kalau lurus Karena Ini kan jalan Panturat Jalan Raya Yang bisa Dilewatin Segala jenis Kendaraan Biasanya Kalau pagi-pagi Begini ya Pasti ada Itu ya Ini belok kiri nih Pasti rame Kendaraan-kendaraan Berat Kayak kontainer Retrok Karena di sepanjang jalan Itu Ada banyak pabrik Oke kita sebelah kiri Bilang kiri Ini jalannya Seperti ini Igusti Ngurah Rai Kalau disini Banyaknya Dilewatin Motor Kemudian Kendaraan-kendaraan Kecil Ayah Pansa Nih Jalannya Seperti ini Banyak pohonnya Masih adem Kita lewatnya Sini Igusti Ngurah Rai Kambung Ke Tol juga Tol Bintara Kita lewatnya Sini Igusti Ngurah Rai Banyak Dilewatin Kendaraan Roda 2 Kemudian Kendaraan Mobil-mobil Kecil Kayak Avanza Ada Innova Onda Disini Jalan Seperti ini Lurus Cuma ATLT Ada Lubang Kadang-kadang Dari kalian Yang Naik Motor Atau Pengen Lewat Jalan Raya Biasa Mau Ke Arah Pulau Pulau Seribu Biasa Jalan Jalan Kita Lewat Lewat Ini Routenya Lanjut Banyak Bensin Banyak Warung Kalau Kalian Kebaikin Sarapan Pagi Cari Aja Nasi Uduk Di Sebelah Sini Ini Sepanjang Pinggir Jalan Ini Pasti Ada Jualan Ya Kalau Kepulau Seribu Itu Pagi Pagi Banget Kapal Kalau Bisa Jam Setan 6 Ini Karena Kita Charter Charter Kapal Kita Bisa Request Kita Bisa Tentuin Waktunya Jam Sembilang Tapi Kalau Kalian Yang Ikut Kapal Reguler Itu Mau Nggak Mau Dari Bekasi Itu Api Subuh Harus Berangkat Karena Jam 7 Biasanya Kapal Berangkat Dan Kalau Kapal Berangkat Kalian Pasti Ketinggalan Nggak Bisa Ditunggu Kita Sudah Di Pasar Bintara Sebelah Kiri Kita Ada Tingungan Kalian Kiri Di Pasar Bintara Sebelah Kanannya Adalah Stasiun Cakum Nah Ini Ada Pertinggahan Depan Kalian Belok Kanan Belok Kanan Tajam Belok Kanan Tajam Kalau Kekiri Itu Ke Tol Bintara Ini Belok Kanan Tajam Nah Ini Adalah Perbatasan Antara Begasi Dan Jakarta Iya Iya Ini Depan Kita Ada Jembatan Jembatan PKT Banjir Kenal Timur Ini Nah Ini Setelah Jembatan Ini Kita Masuknya Bilayah Jakarta Iya Ini Sudah Masuk Jakarta Kita Kita Lurus Terus Lurus Terus Teman Teman Lurus Terus Ini Gusti Kurarai Sebelah Kiri Banyak Warung Kalau Kalian Misalnya Belum Sarapan Kalian Bisa Beli Nasi Nasi Uduk Atau Beli Sarapan Pagi Tambah Ia Lurus Terus Lurus Terus Lurus Terus Terus Kita Ada Di Playover Nih Playover Gusti Murah Raya Masih Terus Penempatan Klender Kita Lurus Masih Lurus Masih Lurus Penempatan Klender Ini Sebelah Kanan Kita Stasiun Klender Kita Masih Lurus Ini Lampu Merah Masih Lurus Kalau Kiri Ke Jalan Raya Sudarsaw Ke Tajung Priuk Pong Kiri Masih Lurus Terus Jalan Lurus Kalau Lewat Tinggung Tinggung Raya Seperti Día Jalannya Enak Banyak Pohon Agak Adam Kalau Pantura Udah Panas Jalannya Emang Lebar pasti kalau lewat Pantura Hai kalian yang pengen hemat kalau mau ke pulau seribu ya bawa mobil pastikan belum isi bensinnya kalau dari Bekasi ke Marina Oncol itu kalau bawa mobil itu close tol paling gas siapin 250.000 tapi kalau naik motor ini kita isi bensin aja 45.000 sudah cukup 40.000 atau 30.000 itu kalau saya ini saya isi 45.000 full ya biar nanti bisa dipakai untuk pulang yang pergi kita berangkat pulangnya dan isi bensin lagi kita masih lanjut udah sampai di Cipinang ya kita ada di lampu merah penempatan Cipinang Cipinangnya kalau lurus terus ke pasar jati negara ya teman-temannya kita kiri sebenarnya bisa kiri ini nanti lewat jalan raya Yosudarso dan kiri lurus terus nanti kalau kirinya ketemunya di jalan raya Pramuka tapi ini kita langsung lurus ya biar gampang aja ini lampu merah ini lampu hijau nggak ada lampu merah nih kalau ada jalan lampu hijau lampu hijau lurus terus nah ini nanti kita akan sampai di pasar jati negara kita lurus terus nih jalan belok kiri ya tadi ada jalan ada belok kiri ini sebelah kanan saya ini stasiun jalan jati negara jati negara saya kira belok kiri aja belok kiri ini belok kiri nanti kita terbaliknya ke jalan raya Matraman ya Hai jalan ini jalan Bekasi namanya Bekasi jati negara kita siap-siap belok kanan belok kanan belok kanan ya belok kanan saja teman-teman masuk di jalan jati negara timur ini jalan jati negara timur kita nyari yang jalan raya Pramuka rame sekali ya kita belok kiri teman-teman belok kiri ini ya kemudian belok kanan belok kanan nih tadi kalau belok kiri itu ke Terminal Terminal Matraman kita belok kanan ini siap-siap kita belok kanan ini masuknya ke jalan raya Matraman ya siap-siap ini kita masuk ke jalan raya Matraman oke kita masuk ke jalan raya Matraman berarti sebelah kiri kita ya ini adalah jalan raya Matraman ya masuk ke jalan raya Matraman di depan kita ini buswaynya di tengah jalan raya Matraman hati-hati disini pelan-pelan karena disini di daerah jati negara ya depannya ada pasar jati negara deh sebelah kanan kita tuh itu rame banget ya orang jualan sebelah kanan kita itu pasar jati negara ya kita masih lurus-terus lurus-terus teman-teman ini di area pasar jati negara disini ya lampu merah oh ini bukan perempatan ya hanya orang lewat aja kita jalan aja jalan raya Matraman jalan basenya ada di tengah nah ini kan ada lurus ya pelo lurus dan pelo kanan kita lurus jangan pelo kanan kalau pelo kanan kita kembali lagi ke Arabagasi ya kalau kita pelo kanan itu kembali ke jati negara lagi kembali ke Bekasi lagi tuh kita lurus nih ini lurus ini ke Senen nanti ke jalan gunung sehari kemudian masuk ke Ancol kita lurus aja terus ini Matraman nih masih lurus ada lampu merah kita berhenti ya kita sudah sebentar lagi mau ke masuk ke Senen ya ini setelah BCA nih BCA di ujung atau di sebelah kanan kita ini ada Hotel Balai Room yang atapnya itu pakai atapnya rumah gadang ya khas Sumatera Barat nah ini dari setelah perempatan ini lampu hijau kita lanjut jalan lurus terus di atas kita ini ada flyover bahkan jangan ke kanan jangan ke kiri tapi lurus masih lurus masih lurus terus kita masuk di kawasan Senen ya Jakarta Pusat kalau udah masuk ke Jakarta Pusat ini seperti ini udah masuk Jakarta emang enak ya jalannya halus luas ya jalannya asfal halus ini kayak nomor satu nih halus banget enak atau laca kalah terus trotoornya juga gede-gede buat jalan enak nih luas gede-gede ya trotoornya buat pejalan kaki sangat enak sangat ramah sekali buat pejalan kaki dan disable juga sangat ramah buat disable nih yang pakai pursi roda ya ini udah rame deh di Senin udah rame nih masuk Senin oke ini kita udah di lewatin Musium Sumbah Pemuda Senin nih sepulah kiri nih ya gedung-gedung lawas gedung-gedung pesejarah ya kita ada flyover kita naik flyover nih sekarang jangan sebelah kiri ya ini ada flyover kita ambil kanan naik flyover ini naik flyover naik flyover buat menuju ke jalan gunung sehari iya udah ini naik flyover di sebelah kanan kita itu adalah pasar Senen udah bagus pasarnya nih ada hotelnya ya kita masuk ke gunung sehari nih ada jalan gunung sehari Senen udah bagus ya sebelah kanan tuh tapi udah bagus modern nah ini ada nah kalau di sebelah sini nih di jembatan penyeberangannya ini yang Senin lawas nih ya 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 kita udah lewatin ditengah ya ini jalan raya kubu sehari ini masih lanjut masih lanjut kancang sebentar lagi ya seperti awas disini ada tilang elektronik ya tele kalau kalian naik motor atau beneran pribadi itu harus patuhin atau tidak kalau tidak ada dari kena tilang nih tilang elektronik kita masih lurus lurus jalan ini aja untuk mana juga ancol depan kita ada perempatan banyak sekali orang ya pada perpisahan nih menjalan jalan libur akhir sekolah ya kita jalan lagi ya ya perempatan ini kita lanjut lurus terus lurus terus ini perempatan ini lurus terus lurus terus ini lurus terus nanti kita akan lewatin di perempatan Mangga 2 ini tadi pasar baru ya perempatan pasar baru ya kalau perempatan depan ini ya kalau perempatan depan ini ini kalau kayak kanan itu kemayoran sunter ke kiri ke pasar baru dan Harmoni kita nyari yang lurus kita lurus aja lurus lampu hijau lurus jalan terus lurus jalan ya lurus terus lurus terus hati-hati di sini nih tuh kamera hilangnya tuh di atas kita nih jepret terus kalian harus pakai helm kalau yang maik motor kalau yang pakai mobil sabuk pengamannya dipasang ya kita masih lanjut bentar lagi kita sampai ancol ya ya tadi kita lewat lampu merah Mangga 2 kita lurus aja temen-temen ini lurus ya ini ada perempatan lagi nih kalau perempatan lagi kalau ini perempatan ya kalau kiri itu ke kota ke pasar babi ke tambora pintu air nih habis perempatan ini nanti kita lanjut lurus terus ya ya kita dari perempatan ini lurus terus jadi perempatan ini lurus terus ya ya kita jadi perempatan ini lurus terus kita lurus terus kita lurus terus lancol sebentar lagi di depan ya di depan ini ya sebentar lagi masuk lancol ini ada pintu rail kereta pintu rail kereta kalian lurus aja lurus terus setelah pintu rail kereta ini hati-hati pintu railnya agak miring kalau musim hujan ya ini agak licin aduh-aduh nah ini setelah pintu rail kereta ini sebelah kiri kita ini Mangga 2 Mangga 2 Square Mangga 2 Square nih sebelah kiri kita nih kita lurus terus sebelah kiri ini sebelah kiri ini adalah Mall Mangga 2 Square di depan kita sudah masuk Ancol kawasan Ancol ini sebelah kiri itu ke Mall Mangga 2 yang di sebelah kali ini ya itu Mall Mangga 2 kita masih lurus sebentar lagi Ancol nyampe di depan ada lampu merah lagi setelah Mall Mangga 2 kalau Harkom Mangga 2 itu sebelum Mall Mangga 2 ya Harkom Mangga 2 itu jualannya elektronik kayak komputer itu di Harkom Mangga 2 tadi udah kelewat posisinya masuk ini WTC Mangga 2 nih sebelah kiri kita WTC Mangga 2 matiin matiin nah ngerekam gak menyalakan rekamin lagi ya depan kita ini berembatan Ancol kita masuk Ancol nih lurus lampu hijau kita lurus jangan belok kiri kalau jangan belok kanan kalau ke kanan itu ke terminal Tanjung Priuk kita masuk Ancol nih ya belok kanan nih baru nih setelah jembatan kita belok kanan masuk Ancol nih udah ya ini selamat datang anda memasuki kawasan Taman Impian Jaya Ancol nah kita masuk ke pintu masuknya ke pintu masuk Ancol ke pintu masuk Ancol ya belok kiri ya belok kiri ya ini pintu gerbangnya nih ciri khasnya nih ciri khasnya ini seperti ini nah ini ngantri disini untuk beli tiket bagi kalian yang kepingin langsung beli tiket juga bisa disini atau yang sudah beli tiket online ini tinggal nunjukin barcode nya aja ya iya iya masih bisa beli tiket disini dua orang satu orangnya 30 ribu iya iya bergantian dua orang sama motor jadi 80 ribu ya 80 ribu ini kalau dua orang sama motor 80 ribu iya membayaran sama tiket luar ya terima kasih iya kalau kita boncengan nih misalnya naik motor dua orang itu tiketnya 80 ribu satu orangnya berapa sih satu orang ya kita masih setelah pintu gerbang ini ini kita lurus lurus nanti cari yang belok kiri kita lurus aja lurus aja ya kita nyari yang dermaga tiket berapa orang 16 satu orang tiketnya 16 30 ribu tiketnya 30 ribu untuk satu orangnya kalau dua orang 60 berarti untuk parkirnya itu 20 ribu parkir motor 20 ribu nah ini setelah rel kereta kita pelok kiri ini duvan ya ini ancol lari biasa weekend lumayan gak ada acara rombongan di sebelah sini di area duvan ini cukup lancar kita belok kiri tadi ya belok kiri kalau masuk ke dermaga 16 dermaga 16 nah ini paling ini kita berada di paling barat ancol sebelah kiri ini adalah kalinya ya teman-teman ya ini ada dermaga di sini sebelah kiri ini kita menyisir sepanjang dermaga dermaga 16 di sini juga ada bom bensin tapi bom bensin kapal motor juga bisa mobil juga bisa ini ini sepanjang sini ada dermaga urutan dermaga 1 2 3 ini paling barat teman-teman nih kapal-kapalnya ya speedboot ini marina ancol udah sampai oke ini urutan aja nih dermaga 6 dermaga 7 biasanya kalau ke pulau pari itu dermaga 16 kalau nggak 17 dermaga 8 kalian bisa parkir-parkir motor atau mobil di sepanjang jalan ini nih ya kita lurus aja lurus 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 aja nih ya ini banyak mobil-mobil yang nginep di sini nyebrang ke pulau seribu mereka nginep di sini mereka nginep di sini kita cari parkiran di dermaganya ini tempat menunggunya ya kalau kalian mau beli tiket tiket kapal ya speedboot ini bisa langsung di sini nih banyak tiketnya di sini beli langsung atau online juga bisa lewat kami ya ini kita cari parkiran buat motor parkir motor bisa di sini juga bisa ini adalah parkir motor di sini nih ini ATM ini nih ya ATM BRI ATM BRI ATM DKI nih ATM DKI ini parkir motornya di sini ya kalian bebas parkir di sini ini gratis nggak usah bayar lagi ya terima kasih demikian review perjalanan dari Bekasi ke Dermagan 16 Marina Ancol